Maka wahai kaum muslimin yang ingin membuat acara, yang membuat program besar Kalian tengoklah program malam ini Ambil gambar dari atas, lihatlah bagaimana Kalau ingin membuat sesuatu yang besar, tirulah yang sudah dilakukan di Kelantan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Bagaimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala mara bahaya, melapetaka, bencana dan balak, serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbul Alamin Baik kali ini kita akan meresan sebuah video Tiru dan contohilah Kelantan, Ustadz Abdul Somad Tiru dan contohilah Kelantan Wow, jadi Ustadz Abdul Somad ini ke Kelantan dan melihat apa ya di Kelantan ini ya Apa yang dilihat beliau, sehingga beliau mengatakan Tiru dan contohilah Kelantan Oke ini dari Kelantan TV guys Nah langsung saja saya sudah penasaran apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ini Jom kita layan videonya Tonton sampai selesai guys Agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat Agar supaya kita tidak salah faham Dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ini Let's go, kita play videonya Abdul Somad ke Kelantan mungkin tidak belajar baca kitab Mungkin tidak telaki pada ulama Tapi dia mengambil pelajaran dari setiap detik pandang yang dilihat, yang ditengok Siapa yang melalui suatu jalan Lalu dia mengambil ilmu Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Lalui suatu jalan Ambil pelajaran disana Apa pelajaran yang diambil malam ini Lelaki dengan perempuan tidak bercampur Tidak ada ikhtilat Disini lelaki semua Disini perempuan semua Disini lelaki semua Disini perempuan semua Maka wahai kaum muslimin Yang ingin membuat acara Yang membuat program besar Kalian tengoklah program malam ini Ambil gambar dari atas Lihatlah bagaimana Kalau ingin membuat sesuatu yang besar Tirulah yang sudah dilakukan di Kelantan ini Tazkirah baik Tapi kadang orang ramai kita tak tahu di hadapan kita ada orang Sebab gelap gelita Malam ini terang benderang nampak Kadang saya bagi tazkirah gelap Macam berhadapan dengan hantu saja Tapi malam ini terang Masya Allah Tabarak Allah Nampak semuanya Nampak batasannya Nampak semua yang hadir Ini semua apa maknanya Kita ambil pelajaran-pelajaran yang baik-baik Kadang di tempat lain Orang tidak fokus untuk mendengarkan Kenapa? Ustaz tak nampak kecil Sebesar nasi Tapi hari ini nampak Yang ingin terus Yang ingin daripada monitor Yang ingin nampak dari atas Semuanya ada Apa maknanya? Bahwa kita diajarkan Untuk mengambil pelajaran Dari hal sekecil-kecil pelajaran Man salah katariqan Lalui suatu jalan Yaltamisu fi ilman Ambil ilmu yang bermanfaat di sana Kami ini sudah tua ustaz Tak boleh lagi mendengar Tidak boleh mendengar Melihat Ada Terjemah Menggunakan bahasa yang lain Maka kita boleh melihatnya Memfaatkan teknologi Gunakan untuk menuntut ilmu Sehingga sampai pada masanya Kita tergolong orang-orang yang selamat Daripada kejahilan InsyaAllah Amin Ya Rabbal Alamin Abdus Hamad Tazkirah di majlis ini Ditonton oleh seratus ribu orang Lebih kurang Tapi manakala Sahabat-sahabat Kawan-kawan Hadirin hadirat Merakam Recording Dia share Lalu kemudian esok Sebulan dua bulan Ditonton Diperhatikan Dilihat oleh Sejuta orang Dua juta orang Maka dia sudah melakukan Amal kebaikan Dia tidak pernah bagi tazkirah Dia tidak pernah berikan ceramah Dia hanya diam saja Tapi diamnya pun bernilai ibadah Kerana dia sudah berbagi Kebaikan Kebaikan Kepada orang lain Kuntum khaira ummah Kamu umat yang terbaik Apakah kamu umat terbaik Kerana umurmu panjang Mungkin Apakah kamu umat terbaik Kerana engkau kaya Boleh jadi Tapi yang jelas dalam Quran Kuntum khaira ummah Kamu umat terbaik Sifatnya ada tiga Tak muruna bil ma'ruf Ajak orang buat baik Buat sebuah komuniti Mari kita dalami Al-Quran Dulu masa muda Kita pernah lupa lalai Sibuk mengejar dunia Di hari tua ini Kita belajar Berguru Berguru kepada Ustaz-ustaz dari pondok Yang bersanad Sampai kepada Imam-imam Sampai kepada Tabi'in Sampai ke Tabi'in Sampai ke Sahabat Sampai kepada Sayyidina Wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jangan hanya Setakat internet saja Dulu mereka bersanad Sanad saya Dari Imam Bukhari Imam Bukhari Dari Abdullah bin Maslamah Abdullah bin Maslamah Dari Malik bin Anas Malik bin Anas Dari Abu Zinad Abu Zinad Dari Al-A'raj A'raj Dari Abu Hurairah Abu Hurairah Dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad Dari Jibril Jibril dari Allah Dulu begitu Orang sekarang Kamu dapat dari mana Saya terus saja Dari Nabi Mana boleh Sanad tak ada Summit to Youtube Wa kala Google Bagaimana Malla shaykhalahu Fasyaitanu shaykhuhu Kalau hanya setakat Membaca Sila Setakat mendengar Boleh Tapi ingat Internet Tidak boleh Membezakan Mana khawarij Mana murjiah Mana asyawiyah Mana syiah Mana qadariyah Mana jabariyah Internet Tidak boleh Menunjukkan Mana yang hak Mana yang batil Maka kita Mesti berguru Tanyakan kepada Tuan-tuan guru Tanyakan kepada Alim ulama Alhamdulillah Datang para ulama Kemari Orang di negeri lain Masuk neraka Jahannam Boleh jadi Kerana tidak ada Tazkirah Bangkit di padang Mahsyar Ditanya oleh Allah Hai Fulan bin Fulan Mengapa engkau Tidak kenal Islam Kerana Tidak ada Tazkirah Kami jahil Tapi di Kelantan Tazkirah Merata-rata Di masjid Banyak penuntut ilmu Dari Jordan Dari Syria Dari Maghrib Dari Dimash Dari Yemen Hadramaut Maka tidak ada Alasan sedikit pun Tak ada hujah Antara kita dengan Allah Untuk mengatakan Aku jahil Jangan sampai seperti pepatah Orang Melayu Apa kata mereka Bagaikan Ayam mati Di lumbung padi Lumbung padi Tempat orang Menuai padi Padi dikumpul Untuk setahun Tiba-tiba Ayam masuk ke dalamnya Dan mati Dalam kelaparan Kerana hanya Tidak mahu Dan tidak mau tahu Kalau ada orang yang Tidak tahu Bagi tahu Yang susah adalah Orang yang Tidak mahu tahu Sehingga diam saja Tidak mengambil Kepedulian Dulu Ulama-ulama kita Tok kenali Pergi ke Makkah Al-Mukarramah Ulama kita Tok guru kita Pergi ke India Selepas itu Terus ke Al-Azhar Master baru kembali Zaman susah Kapal laut Hari ini Tazkirah di tepi rumah pun Tak didengarkan Apa yang akan kita bawa Menghadap Allah Ikra'ul Quran Baca Al-Quran Fa'innahu ya'tiyawmal qiyamah Quran akan datang Pada hari kiyamah Syafi'an li ashabi Dia akan memberikan syafaat Pada orang yang membacanya Al-mar'uma aman ahab Orang akan bersama Dengan siapa Yang dia cintai Engkau cinta pada Quran Quran akan bersama Dengan engkau Engkau cinta kepada Nabi Nabi akan bersama Dengan engkau Engkau sayang kepada ulama Ulama akan membela Engkau Engkau sayang kepada Handphone InsyaAllah Handphone pun akan bersama Engkau InsyaAllah Handphone-handphone yang Merakamkan Recording malam ini Tercatat juga sebagai Kebaikan amal salih Semoga harta Umur kita Semuanya berguna Sebagai bekal Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Saya awali tadi Pukul 10 Sekarang pukul 11.30 90 menit Kita bersama Mudah-mudahan 90 menit Kebersamaan ini Menghantarkan kita Ke syurga Bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallahu alaihi wasallahu alaihi wasallam Al-Rahman Al-Rahman Al-Rahim Alhamdulillah Rabbil al-Alamin Al-Rahman Al-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siraat Al-Mustakim Siraat Al-Lazine An'am Ta'alayhim Ghoir Al-Maghdub 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 Jangan jadikan kubur mereka Salah satu dari lubang nerakamu Ya Allah Allahumma Innana Tawassalu Ilaika Bijahi Nabi Muhammad Sallallahu Al-Maghdub Kami bermohon Dengan bertawassul Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Al-Maghdub Antubal Al-Maghdub 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 Sampaikanlah segala Maksud kami Wa taqdi Ajatina Sampaikan Hajat kami Seperti yang kami Mohonkan dalam Solat Hajat tadi Mudahkan segala Urusan kami Umuran dunia Wal-akhirah Urusan dunia Dan akhirat Jadikan negeri ini Negeri Kelantan Bil khusus Negeri yang aman Damai Selamat Terbuka pintu Rizki Dari segala Penjuru Ya Allah Jauhkan negeri ini Dari Malapetaka Bencana Musibah Zina Ribah Dadah Segala perbuatan Keji dan Mungkar Jadikan pemimpin kami Pemimpin yang Adil Dan amanah Jangan jadikan Orang yang Berkuasa Atas kami Orang-orang yang Tak takut padamu Dan tak sayang Pada kami Ya Allah Jadikan generasi kami Anak keturunan kami Orang-orang yang Hafaz Al-Quran Minal Mujahidina Fisa Bilik Bi Amwalihim Wa Amfusihim Mereka akan menolong Ugamamu Dengan harta Dan nyawa mereka Allahumma Ja'alid La taja'alid dunia Akbaru Habmina Wala mabla Wa ilmina Jangan jadikan dunia Sebagai cita-cita Tertinggi kami Jangan jadikan dunia Sebagai harga Bagi ilmu kami Allahumma Akhtim Lana Bi Husnil Khatimah Wala Takhtim Alain Nabi Su'il Khatimah Allahumma Jadikan akhir kalam kami Ketika ajal kami Tiba Yang terakhir keluar Dari mulut Lisan kami La ilaha Ha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rabbana Atina Fi dunia Hasana Wa fil akhirati Hasana Wa qina azaban nar Wa sallallahu ala Sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi Wa salam Wa alhamdulillahi Rabbil alamin Taqabbal allahu Minkum Minna Wa minkum Taqabbal ya Karim Terima kasih segala perhatian Mohon maaf Segala kekhilafan Wassalamualaikum Wa rahmatullah Wa barakatuh Wa alaikum Wa salam Wa barakatuh Wa alaikum Bismillahirrahmanirrahim Mohamad Oke guys Sudah selesai videonya Dan itulah tadi Yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad Ya Tiru dan contohilah Kelantan Ternyata ketika Membuat pengajian Ataupun kajian Ataupun kuliah Maka Berpisah Antara perempuan Dan juga Laki-laki Nah ini guys ya Perlu jadi perhatian Memang sebagai panitia itu Harus memperhatikan Hal demikian Tidak boleh istilahnya Laki-laki dan perempuan itu Bergabung Seperti itu Karena kenapa Dengan cahaya yang terang juga Ya Itu memang Agak-agak bahaya Gitu guys ya Awalnya pengajian Tapi nanti Pertengahan Malah bukan pengajian Ya Allah Na'udzubillah Minta'alik Oke guys Itu saja video kali ini Semoga bermanfaat Untuk kita semua Intinya adalah Kita belajar Ya Di dunia ini Ya kan Kemana pun kita pergi Kita kena belajar Ya Belajar dan belajar Agar supaya kita Menjadi orang yang pandai Menjadi orang yang faham Bukan menjadi orang yang jahil Seperti yang disampaikan Oleh usaha Al-Uswamai Yaitu Ketika kita Di padang mahsyar Nanti kita menjadi orang yang jahil Tapi Jadilah orang yang pandai Dan faham Sehingga kita Lebih cepat Ya kan Lebih cepat istilahnya Masuk berada Syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Kita belajar ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala Mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga Ya Mencintai Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Tentunya Dengan belajar Dan mengetahui Ini kan Bagaimana istilahnya Perjuangan Rasulullah Ya Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Apa yang diperintahkan oleh Allah Apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dengan begitu Insya Allah Kita akan selamat Oke Itu saja video kali ini guys Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wallahu alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Icing my veins I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like rearrange And I changed it to play